Anda kembali menyaksikan seputaran News Pagi, Pemirsa hingga Sabtu malam underpass kemayoran masih terendam banjir. Petugas masih bekerja ekstra keras untuk memompak air. Ya baik Pemirsa, sampai saat ini petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat bekerjasama dengan Kementerian PUPR, Sudin SDA dan beberapa instansi terkait masih berusaha untuk mengurangi debit air yang saat ini masih menggenangi terowongan atau underpass kemayoran setinggi sekitar 3 meter. Artinya, berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa hal ini sampai saat ini terjadi penyusutan air atau debit air setinggi 1,5 meter sejak dilakukannya upaya penyedotan sejak Jumat malam. Memang berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa proses penyedotan atau pengurangan debit air sempat terkendala akibat hujan yang masih kerap mengguyur di area Jakarta Pusat. Hal ini sedikit menyulitkan para petugas untuk mengurangi debit air karena dengan adanya hujan, debit air justru bukan semakin berkurang namun semakin bertambah. Selain itu, Pemirsa, rencananya setelah debit air disedot oleh mesin pompa kemudian air akan dialihkan menuju ke drainase terdekat yang nantinya akan dialirkan ke Sungai Sentiong yang berjarak sekitar 3,5 kilometer dari tempat di mana saat ini saya berdiri atau lokasi banjir. Selain itu, Pemirsa, dapat kami sampaikan pula akibat dari banjir ini terjadi pemblokiran jalan hal itu dikarenakan memang jalan ini masih belum bisa dilalui karena masih adanya genangan air setinggi kurang lebih 3 meter. Hal ini membuat petugas mengalihkan jalan di mana hanya satu jalan yang bisa dilalui yaitu jalan konfair di sisi timur. Sementara jalan konfair di sisi barat diperuntukkan untuk parkirnya mobil-mobil alat penyedot atau mobil-mobil pompa. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari petugas pemadam kebakaran Jakarta Pusat, petugas pemadam kebakaran sendiri bersama dengan instansi lainnya menargetkan proses penyedotan bisa berakhir pada Jumat pagi artinya mereka mengharapkan Jumat pagi kondisi di terowongan atau underpass kemayoran bisa kembali normal dan dilalui oleh masyarakat. Namun, hal ini masih melihat dari kondisi cuaca yang saat ini masih kerap dilanda hujan. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Sadu Santo, Ainews melaporkan.